Nah, jadi dari case pertandingan Elkan menghadap Fulham di Karabau Cup, dia belajar bagaimana menyikapi lawan menerapkan pertahanan man-to-man, kemudian mix marking, ataupun... Elkan Bagot dan Persib Bandung satu rasa. Satu rasa yang aku maksud ini soal permainan. Soal permainan seperti apa, Bang Tom? Simak video ini sampai habis. Kemudian poin kedua, kita bahas perkembangan dan progres ini yang terus terlihat Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Progres yang ditampilkan oleh Boyan Hodak pun diimbangi dengan improvisasi dan eksperimen yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Dan aku rasa itu sangat bagus. Dan ketiga, kita akan melakukan elaborasi terhadap beberapa poin yang disampaikan oleh pemain Persib Bandung melihat dari sisi teknis permainan Persib menghadapi Madura. Yang kita tahu Persib menang dengan skor akhir 0-1 lewat goal Nick Weavers, asis dari Ezra Walian. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Sekalian tekan tombol like-nya. Kita bahas pertama, klub dari Elkan Bagot, Epsidstone harus menerima kekalahan saat menghadapi Fulham di Karabau Cup dengan skor akhir 1-3. Satu goal, klub Elkan dicetak oleh Elkan sendiri di menit 79 memanfaatkan asis dari Taylor lewat situasi corner kick. Satu bulan yang lalu, Epsidstone yang berhasil mengalahkan Wolverhampton dari sisi teknikal, sudah kita bahas. Aku berharap teman-teman sudah menonton video pembahasan teknikal tersebut. Karena apa? Satu bulan yang lalu, kemudian saat Epsidstone menghadapi Fulham, itu klub Elkan Bagot mengalami sisi eksploitasi yang sama dilakukan oleh lawan. Di atas kertas, Epsidstone menggunakan pola 1-4-2-3-1. Elkan belum main. Elkan baru dimainkan di menit 60-an. Mengganti Cameron, nomor punggung 15 dari Epsidstone. Oke, sisi mana yang sering diekspos oleh Fulham kalau menghadapi klub Elkan? Sektor fullback sebelah kiri. Fullback sebelah kiri ini pun satu tahun, eh satu tahun, satu bulan kemarin, itu juga yang kita soroti. fullback sebelah kiri dari klub Elkan ini menjadi titik bahaya. Nah, kalau klub Elkan menghadapi Wolverhampton satu bulan yang lalu, beberapa kali diekspos lewat sektor kiri, penyerang dari Wolverhampton memang beberapa kali tidak efisien. Nah, saat Fulham menghadapi Epsidstone, beberapa kali masuk lewat pullback sebelah kiri, langsung dihajar dengan kontan. Nah, ini terulang. Nah, lantas apa yang membuat klub Elkan Bagat ini satu rasa dengan Persib Bandung? Persib Bandung pun bersama Boyan Hodak. Aku melihat Boyan Hodak terus memantapkan. Siapa nih yang cocok bisa mengisi pullback sebelah kiri? Kalau pullback sebelah kanan, itu udah tempat yang dimiliki oleh Putu Gede. Confidence nih, Putu Gede. Di sisi lain, memang penting juga Putu Gede memiliki pemain untuk bisa bersaing di area tersebut. Nggak bagus. Pemain merasa nyaman. Karena ketika nyaman, nggak akan berkembang. Itu penting banget. Nah, sedangkan di sektor sebelah kiri dimiliki oleh Persib Bandung, kita lihat kalau nggak ada DSUK 1, improvisasi ataupun perubahan-perubahan sering dilakukan. Kenapa? Karena sektor kiri yang dimiliki oleh Persib Bandung menjadi salah satu sektor yang kita soroti terus-menerus. Saat Persib bersama Boyan Hodak. Edo Pebriansah, ATAKING-nya oke, tapi dari sisi DEFENDING harus ditingkatkan terus-menerus. Kemudian, Rejal Dihanusa yang perlahan-lahan terus mengalami peningkatan dari sisi permainan, teman-teman, DEFENDING-nya oke. Dari sisi ATAKING-nya harus terus dikembangkan lagi. Nah, jadi kan ada plus minus ketika kita memainkan A, konsekuensinya akan B. Ketika kita memainkan C, konsekuensinya akan D. Nah, ketika kita bicara ada DESUKE 1, dari sisi DEFENDING-nya oke, dan beberapa kali dari sisi ATAKING-nya oke juga. Nah, jadi, ketika DESUKE 1 ada di Persib Bandung khususnya lewat, apa, bukan lewat, di area fullback kiri dia dimainkan, betapa sulitnya Persib Bandung. Nah, jadi dari apa yang kita amati, apa yang kita pelajari, beberapa kali Boyen Hodak melakukan perubahan di sektor pullback sebelah kiri, teman-teman, satu poin. Boyen Hodak ingin dulu memantapkan nih bagaimana dari sisi DEFENDING yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ketika DEFENDING-nya udah oke, ketika DEFENDING-nya udah solid, maka akan lebih mudah, lebih enjoy kita memikirkan penyerangan. Ini pun prinsip yang dimiliki oleh Sintayong bersama Timnas Indonesia. Langsung disampaikan oleh Translater-nya dengan aku, teman-teman, Bang JJ. Bang JJ bilang, Sintayong itu simple, perkuatkan dulu DEFENDING, 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 kemudian kita lakukan gencaran serangan baik itu lewat permainan build-up ataupun transisi. Dan itu sekarang terlihat kan, Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Nah, kembali nih ke Elkan Baget. Di laga ini, pullback kiri dari klub Elkan menjadi salah seorang pemain yang ratingnya rendah. Nomor 2 yang paling rendah. Rating pullback kiri klub Elkan 6.2. Yang rendah itu keeper dari klub Elkan 5.8. Nah, selain dari sektor pullback sebelah kiri, double pivot yang dimiliki oleh klub Elkan ini pun yang sudah kita bahas di video menghadapi Wolverhampton beberapa waktu yang lalu teman-teman, ada beberapa kali unbalance terjadi. Ketidakseimbangan, kesulitan untuk bisa mengalahkan permainan superiority yang dimiliki oleh Fullham. Fullham kan mereka pakai pola 1, 4, 2, 3, 1 juga. Ada 3 pemain, mereka ada pakai double pivot juga. Ada nomor 28 dan nomor 10 sebagai double pivot dan nomor 18 sebagai attacking midfielder. Duo double pivot yang dimiliki oleh Ape Sweet Stone ini pada saat Fullham melakukan penyerangan, ada beberapa kali terbuka ruang dan di situ dieksploitasi oleh Fullham untuk bisa masuk ke pullback sebelah kiri yang dimiliki oleh Ape Sweet Stone. Dan ya, kita lihat ke depannya. Ini tentu bukan sembarangan ya, kelemahan yang dimiliki oleh Ape Sweet Stone karena dari turnamen Karabau Cup ini terlihat sektor sebelah kiri klub Elkan ini menjadi titik lemah. Nah, satu goal yang dimiliki oleh Elkan Bagat ini pun kegawang Pullham menarik aku rasa. Ini pasti dia pun belajar. Kemarin pada saat menghadapi Wolverhampton, goal yang didapat oleh Wolverhampton teman-teman, satu goalnya banyak orang yang berspekulasi itu merupakan salah dari Elkan Bagat. Yang ingin aku bahas Elkan Bagat bersama Ape Sweet Stone lewat situasi corner kick ini menerapkan mixed marking. Perpaduan antara Jonal marking dan man-to-man marking untuk mengantisipasi corner kick dari lawan. Tugas yang diberikan pelatih ke Elkan yaitu Jonal. Rekan Elkan yang lain ditugaskan melakukan man-to-man. Perhatikan nomor 12 baju biru rekan Elkan IA ditugaskan melakukan man-to-man. Lalu nomor 12 tersebut dibuat bingung sama pemain Wolverhampton lainnya lewat overload yang mereka ciptakan 3 versus 2. Pemain yang lepas tersebut masuk ke Jonal Elkan yang didapat oleh Elkan Bagot di pertandingan menghadapi Pulham ini bagaimana lemahnya Jonal marking yang dibangun oleh Pulham dari sisi bertahan mengantisipasi corner kick yang dilakukan oleh lawan. Sederhananya teman-teman ketika kita menghadapi bola mati itu ada 3 prinsip bertahan yang bisa kita implementasi. Yang pertama man-to-man marking satu lawan satu terus kita jaga. Yang kedua ada Jonal marking yang ketiga ada Mixed marking perpaduan antara man-to-man dan Jonal marking. Nah Mixed marking inilah yang dipakai oleh Pulham. Nah Mixed marking ini pun membuat kebocoran kelengahan muncul di defending dari Pulham dan disitu Elkan Bagot gak ada yang menjaga. Sama halnya saat klub Elkan Ip Swidstone menghadapi Wolverhampton kemarin. Elkan Bagot yang berperan sebagai pertahanan Jonal kemudian rekannya yang ditugaskan untuk melakukan man-to-man gak berhasil secara ketat. Sehingga Elkan yang ditugaskan sebagai Jonal cukup kaget ya tiba-tiba area-nya yang diekspos dan Elkan gak siap. Nah jadi dari case pertandingan Elkan menghadapi Wolverhampton dia belajar bagaimana menyikapi lawan menghadapi ataupun menerapkan pertahanan man-to-man kemudian Mixed marking ataupun Jonal marking. Itu bagus banget untuk perkembangan Elkan Bagot tentunya nantinya ketika dia memperkuat Timnas Indonesia. Good point. Kemudian yang kedua soal Boyan Hodak bersama Persep Bandung. Tadi sudah aku singgung. Oke kita patut memberikan apresiasi terkait tentang perkembangan kemudian progres Boyan Hodak tapi yang perlu kita kasih tepuk tangan teman-teman ada gak selama perkembangan itu progres itu variasi-variasi ataupun eksperimen yang radikal quote-unquote yang dilakukan oleh seorang pelatih. Banyak teman-teman seiring berjalanan perkembangan yang didapat oleh klub ataupun tim tersebut pelatih melakukan improvisasi yang berhasil. Contoh aku ambil analogi yang sederhana Pep Guardiola ketika dia sukses menunjukkan progres bersama klubnya pasti ada variasi-variasi yang dilakukan bersama Barcelona Mas Keranu sebagai defensive midfielder dia geser sebagai centerback kemudian Stone seorang centerback dia geser sebagai pemain tengah. Ini pun berlaku kalau Boyan Hodak Ezra Walian dia yang normalnya dia lebih sering dioptimalisasikan memanfaatkan sisi attacking penyerangan dimainkan Boyan Hodak sebagai seorang pivot mendampingi Rahmat Irianto dan ya tentu ini pun harus ditingkatkan oleh Ezra Walian lagi jika suatu saat dia dimainkan sebagai pivot nah kan di atas kertas Persib itu pakai pola 1-4-2-3-1 dia bersanding bersama Rahmat Irianto ada dua kan pakai double pivot kan Persib Banduk nah biasanya kalau kita bicara terminologi pelatih teman-teman satu pemain itu akan fokus dari sisi defending satu lagi bermain dua kaki Ezra Walian ini dia main dua kaki dia ditugaskan untuk bisa mendistribusikan bola ke depan kuat juga dari sisi attacking dan kuat juga dari sisi bertahan nah ketika 10 menit aku lihat Ezra Walian di atas lapangan dengan konsep permainan dilakukan oleh Boyan Hodak ada beberapa rongga muncul dari posisinya sayangnya sirkulasi side-to-side yang dimainkan oleh Madura United untuk bisa menyecar posisi tersebut lambat jadi gak terekspos sehingga reorganisasi mampu dimanfaatkan oleh pemain persep dan kompak lagi rapat lagi nah itu yang harus tentu ditingkatkan kalau kita bicara dari sisi attacking ada kesempatan 2-3 kali teman-teman dilakukan oleh Ezra Walian mencoba melakukan umpan-umpan tropas ataupun progresif langsung ke depan bisa di clearance tapi udah tahu kita bahwa dia ini punya potensi juga untuk berada di posisi itu terlepas dari satu asis yang dia tujukan ke posisi Nick Quivers dan mampu menciptakan goal banyak akhirnya pemain-pemain ketika memiliki pelatih yang mampu mengeluarkan potensinya bukan lagi pemain tersebut bermain di posisi yang nature-nya malah posisi yang dilakukan improvisasi dari hasil potensi yang mampu dikeluarkan oleh pelatih tersebut tadi sudah aku sebutkan Mas Kirano Stones kemudian ada Bernard Rusilva Gundohan Yaya Tori pernah dimainkan sebagai centerback banyak itu yang didapat oleh pemain-pemain di dunia sana teman-teman yang didapatnya dari pelatih-pelatih yang berkualitas ataupun pelatih-pelatih yang mampu mengeluarkan potensinya nah dari itu semua tentu ketika dimainkan sebagai pivot artinya ada kepercayaan yang dimiliki oleh Boyen Hodak kepada dirinya dan itu penting bagi seorang pemain di atas lapangan kepercayaan itu didapatnya dan pemain itu sendiri pasti akan mengeluarkan potensi yang maksimal nah soal Boyen Hodak ini percaya kepada pemain-pemain pasti sudah kita bahaskan beberapa waktu yang lalu dan itu diaminkan oleh makhluk serta Nick Quivers kepercayaan itulah yang membuat kami kata-kata mereka ya teman-teman membuat kami confidence untuk mengaplikasikan permainan di atas lapangan kemudian yang ketiga soal Beckham Putra teman-teman mengapresiasi dan mengatakan taktik yang dimiliki oleh Boyen Hodak ini sangat-sangat cerdas sangat-sangat pintar teman-teman khususnya ketika kita bicara Madura pada pas AT King build up khususnya Persib langsung melakukan pres atas dan menyulitkan pemain-pemain Madura untuk mengembangkan permainan 1-2 sentuhan meskipun ada di dinamika taktikal Eropa dilakukan oleh Madura tapi eksekusinya belum begitu mantap tapi itu sudah good point ya untuk sepak bola Indonesia apa yang dilakukan oleh Madura United dan yang kedua disebutkan oleh Beckham Putra kembali memention pergantian pemain lah di babak kedua menjadi salah satu hal bagus yang dimiliki oleh Boyen Hodak sehingga merubah konstelasi nah kita lihat ini Boyen Hodak sampai mana levelnya bersama Persib Bandung nantinya karena apa yang didapat oleh Persib Bandung bersama Louis Mia hampir-hampir sama nih nah tentu memang dari sisi prinsip permainan Boyen Hodak lebih konservatif Louis Mia orientasi global position nah jadi endingnya nanti sampai arah mana Persib Bandung ini bersama Boyen Hodak oke kita gak usah terlalu memuja-muji teman-teman karena Persib Bandung juga pernah merasakan tidak mengalami kekalahan bersama Louis Mia yang kita lihat itu bagaimana sih permainan yang ditampilkan oleh Boyen Hodak bersama Persib dan diimbangi dengan beberapa progres dan improvisasi nah gimana menurut teman-teman silahkan tulis di kolom komentar bye